PWMN konstruksi PTPP Persero TBK atau Emiten dengan kode saham PTPP sukses membangun fasilitas stadion terbaik di kawasan Asia Pasifik dalam wujud stadion Lukas NMB. PTPP turut serta menyukseskan pembukaan pesta olahraga terbesar di Indonesia Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 Papua. PTPP Persero TBK ikut ambil bagian dalam pesta olahraga terbesar di Indonesia yaitu Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 Papua. Keikut sertaan PTPP ini melalui pembangunan sejumlah venue yang menjadi tempat pertandingan dalam PON tersebut. Di dalam sambutannya Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa stadion ini merupakan salah satu stadion terbaik yang berada di Asia Pasifik. PON 20 Papua memiliki 56 cabang olahraga dengan total kelebih dari 6.000 atlet yang berpartisipasi dalam acara tersebut. Perasaan saya dan perasaan saudara-saudara pasti sama. Kita bangga berada di tanah Papua. Dan kita bangga berada di stadion terbaik di Asia Pasifik ini. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. PTPP sangat bangga dapat menjadi bagian dari penyelenggara PON 20 Papua. Dalam PON 20 ini, perusahaan telah banyak berkontribusi dalam pembangunan venue atau arena yang digunakan untuk kegiatan penyelenggara acara olahraga tersebut. Seperti salah satunya yang membangun stadion Lukas NMB. Tidak hanya stadion Lukas NMB, PTPP juga mengerjakan pembangunan istora Papua bangkit, venue rugby, dan volley. Kesiapan pembangunan tersebut turut mendapat pujian dari Presiden Joko Widodo. Papua kini memiliki berbagai venue olahraga yang berstandar internasional. Mulai dari Estora, Papua bangkit, arena apuartik, arena kriket, arena hoki, arena dayung, arena panahan, sampai arena sepatu roda. Dan siap dimanfaatkan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan PON yang baru pertama kali dilaksanakan di tanah Papua. Berkat inovasi yang diterapkan pada pembangunan arena atau venue olahraga tersebut, istora Papua bangkit berhasil meraih tiga rekor muri dalam karya pembangunannya. Sekedar informasi, pembangunan istora Papua bangkit dilaksanakan PTPP Persero dengan nilai pekerjaan 257,5 miliar rupiah. Pengawasan proyek itu dilakukan PT. Firama Karya dengan nilai jasa konsultan sebesar 4,8 miliar rupiah. Berbagi sumber untuk IDX Jino. Terima kasih telah menonton!